Nah, kalau kita bicara soal hipertensi memang berpatokan pada tekanan darah. Jadi tekanan darah itu kan kalau teman-teman semua ke klinik atau ke pemasakit itu selalu perawat atau dokter menyebutkan dua angka gitu ya. Yang pertama sistolik, yang kedua adalah diastolik. Jadi pertama biasanya 150-90, berarti yang atasnya itu 150, yang bawahnya 90. Nah, bagaimana sih kalau kita bilang hipertensi? Nah, kalau kita bilang hipertensi itu apabila atas kita itu di atas 140, kemudian bawahnya itu di atas 90. Nah, itu yang jadi patokannya. Nah, memang itu nanti ada grading-gradingnya, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi misalnya kalau 90 sampai dengan 99, kita bilang masih ringan. Ada tahapannya, ada grading-grading 1, grading 2 gitu. Tapi yang penting jadi patokan adalah kalau tadi ini misalnya atasnya itu sistoliknya sudah di atas 140, dan bawahnya sudah di atas 90, nah ini the warning. Berarti Anda sudah kemungkinan ya menderita hipertensi. Nah, apakah hipertensi ini bisa terjadi pada semua orang? Bisa. Anak muda bisa enggak? Bisa. Jadi pada semua orang bisa. Dan kalau kita bicara soal hipertensi, memang yang utama bisa kita bilang ini faktor genetik. Jadi faktor keturunan. Jadi buat teman-teman semua yang kebetulan orang tuanya ini memang menderita hipertensi, maka dia harus memperhatikan tuh, kalau dia juga bisa kemungkinan dia kena hipertensi. Apakah ini bisa diobatin? Bisa. Apakah ini bisa terkontrol? Bisa. Jadi sekali lagi ketika memang Anda diketahui sudah menderita hipertensi, maka pertama harus jaga makan, kemudian harus berobat teratur. Bisa saja sih tekanan darah itu normal, tanpa obat bisa. Saya Profesor Arifar Yalsam, sampai jumpa. Sampai jumpa.